Episode sebelumnya, aku dan Sensei kembali melanjutkan petualangan kami berdua. Tapi, saat tiba di sebuah pulau lain, makhluk-makhluk aneh yang menyeramkan masih saja terus datang menyerang. Lalu, kami mencoba untuk mengelilingi pulau aneh ini hanya dengan menggunakan sebuah perahu rakit daun. Bahkan yang lebih aneh lagi, saat kita mencoba pergi ke nether, ada banyak makhluk-makhluk baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Wow, 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 makhluk apa ini Sensei? Ini mirip Blizz guys, tapi bukan Blizz. Wow, makhluk apa ini? Lebih cepat dari Blizz. Kemudian, untuk membuat perjalanan kita lebih safety, aku dan Sensei mencoba mengupgrade kapal kita menjadi lebih keren. Bahkan, kami berdua juga mencoba menambah sebuah kru baru guys, kru dari kalangan para flajer. Tapi, di akhir hari ke-200, saat kami berempat mencoba mampir ke sebuah pulau baru, perasaan kami mulai tak nyaman. Dan benar saja, saat kita mencoba mengeksplor pulau tersebut, yaps, pulau ini benar-benar berbeda dari pulau-pulau yang pernah kita datangi sebelumnya. Beberapa hal-hal aneh mulai nampak. Dimulai dari pohon korus yang bisa tumbuh di tempat ini. Dan juga, air laut yang seperti terkuras habis di sekitar tempat ini. Lalu, benarkah pulau ini ada kaitannya dengan Segitiga Bermuda? Untuk mengetahui kejelasannya, ya, kita harus segera kembali masuk ke dalam RAF Survival My Neger. Hari ke-201, setelah tiba di sebuah pulau baru, kanehan-kanehan mulai terlihat dengan sangat jelas di pulau ini. Bahkan, dengan turunnya hujan membuat kesan yang lebih aneh lagi. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan pulau ini. Namun, tiba-tiba, beberapa hal-hal mulai kami temukan. Dan suara-suara yang mengerikan juga mulai terdengar. Sensei, suara apa itu Sensei? Oh, ini apa ini guys? Oke, kita ambil. Sensei, dengar gak? Waduh, malah sembunyi di belakang gue loh Sensei. Awas, awas Sensei. Kita kubah deketin guys. Wow, 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 wow. Wih. Wow, wow, wow. Makhluk apa ini? Wow, piranha. Piranha kah? Wow, seseh. Ada ikan gigi tajam guys. Wow, banyak sekali. Wow. Oke, kita coba serang guys. Pisa dimasang gak ikannya ini? Dan, wow. Buset. Buset, ternyata di air banyak sekali. Awas, awas. Awas. Wow. Wow, 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 wow. Tanpa diduga, ternyata di pulau ini, ikan-ikan sangatlah berbahaya. Karena ini bukanlah ikan seperti biasanya guys. Kami berdua terus bertarung mencoba membereskan ikan-ikan ini satu per satu. Tapi, setelah sekian lama kami bertarung, ternyata ikan ini tak ada habisnya. Yang membuat kami berdua harus mencoba pindah tempat saja guys. Oke. Turun sini, Sensei. Turun ke bawah, Sensei. Turun ke bawah, Sensei. Sepertinya di bawah sini aman guys. Ikannya gak terlalu banyak juga. Dan kita tinggal bereskan saja satu per satu. Ikan gigi besar. Ya, beres. Akhirnya aman. Namun, di sisi lain dari tempat ini, masih ada makhluk-makhluk aneh yang pernah kulihat sebelumnya. Itu adalah gurita yang bisa menyemburkan api guys. Oh tidak. Kenapa ada di pulau ini guys? Oke, kita siram. Siram air, Sensei. Itu adalah kelemahannya. Kita siram guys. Tunggu dulu. Tapi bukankah hari hujan guys? Kenapa gurita-gurita ini aman-aman aja? Tapi kita coba siram lagi. Dan, oh berhasil. Lalu, setelah malam benar-benar datang, untuk menghindari resiko yang lebih besar, kami berdua mencoba bersembunyi di sebuah goa guys. Dan tak lupa, membakar beberapa daging di dalam goa ini. Kemudian, menunggu pagi kembali datang. Hari 202. Di awal pagi, aku dan Sensei dikejutkan dengan berjatuhannya bubuk mesiu di sekitar tempat ini. Dan bubuk ini berjatuhan banyak sekali guys. Kami tak tahu, apakah ini bekas creeper yang koid, atau mungkin makhluk lain yang mencoba membawanya. Setelah itu, saat ku mencoba menelusuri kembali pulau ini, tiba-tiba serangan datang dari sekeleton dan juga laba-laba guys. Oke, kalahkan dulu Sensei, kalahkan semuanya. Sekreton, kita bubukul dan juga laba-laba ini kita hajar juga guys. Ya, berhasil. Sebaiknya kita explore lebih jauh lagi pulau ini Sensei. Oh, tunggu dulu. Buset. Buset guys. Ada Hue jalan sendiri. Waduh. Wow, 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 wow. Siapa yang bawa ini guys? Anjay. Mungkinkah maluk halus? Sensei, Sensei. Pukul gak? Pukul aja. Oke, oke. Kita hajar guys. Apakah kena? Uh, hujan lagi. Oke, kita langsung pukul saja guys. Uh, kena, kena, kena. Tapi, wow, ngeri. Wah, dari dulu. Sipnya itu guys. Woy, woy, Sensei. Yaelah. Lalu, kami berdua terus mencoba melanjutkan kembali penelusuran kami di pulau aneh ini. Dan yang lebih aneh lagi, aku melihat kepala naga di depan sana. Itu membuat kami berdua semakin yakin bahwa pulau ini bukan pulau sembarangan guys. Sensei, ambil gak? Oke guys, sebaiknya kita ambil saja. Mungkin kita bisa mengetahui tentang misteri dari pulau ini jika mengambil kepala naga. Wow. Buset anjay. Oke, kita bawa guys. Waduh. Ender Dragon Head. Ya, wow. Tanpa terasa, malam kini telah kembali datang. Dan suara-suara yang lebih mengerikan mulai muncul kembali apa itu? Wow, 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 wow. Awas. Sensei, Sensei. Waduh. Ini maluk apa lagi nih guys? Waduh. Buset, buset. Kepalanya kayak tulang bertandu guys. Oh, kita kabur, kabur. Kabur, kabur, kabur. Sensei malam. Woy, Sensei. Awas, Sensei. Awas. Awas, awas. Ada makhluk aneh, Sensei. Sini, Sensei. Sini, sini. Mana, mana? Woy, woy, woy. Kenapa dia ngejar gue guys? Waduh. Woy, woy. Makhluk aneh. Kenapa ini lu ngejar-ngejar gue? Wah, buset. Cepat banget dia. Kabur, 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 kabur. Kabur, kabur, kabur. Aku tak mengerti kenapa makhluk-makhluk aneh ini mencoba terus-terusan mengejarku. Tapi yang jelas, untuk melawannya secara langsung sepertinya cukup susah guys. Jadi, kumutuskan untuk kabur saja. Woy, woy. Woy, woy. Waduh, buset. Ini si PA ini malah semunyi di sini guys. Dasar penakut lu, Dodol. Ya, kita hajar guys. Kita pukul. Ya. 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 Oh. Oke. Stopin sih. Sepertinya makhluk itu mencoba mendekat guys. Jadi, kita tutup. Dan. Oh. Mana si PA ada guys? Waduh, buset. Malah ngurung diri lagi dia guys. Ya elah, dasar penakut banget kita ketok palanya guys. Ya. Apa? Mau coba bersemedi sensei? Oke guys, kita tutup guys. Biar sensei bersemedi dulu. Dan kita hanya tetap diam di sini menunggu pagi kembali. Menyambung. Hari 203. Di awal pagi, kali ini kumuncoba untuk segera kembali ke rakit. Tapi, pasukan sekeleton tiba-tiba mulai muncul guys. Oke, jadi sebaiknya kita lawan terlebih dahulu baru segera kembali ke rakit. Ya, kita kalahkan satu persatu guys. Oke, beres. Dan selanjutnya, gue langsung bergegas kembali ke rakit untuk mencoba pergi dari pulau ini. Cepat sensei, cepat sensei. Untuk sementara, kita berdua akan mencoba kembali ke kapal terlebih dahulu guys. Dan memastikan keadaan para villager. Gue harap mereka baik-baik saja. Siap, pegangan sih sih. Pegangan, kita akan langsung mencoba naik saat. Bisa gak ya? Sa-uh. Bisa guys. Ya, mantap jiwa. Setelah beberapa saat berhasil meninggalkan pulau, akhirnya aku dan sensei tiba kembali di kapal. Dengan cepat, kami berdua langsung masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan para villager. Woy, villager. Dodol. Mana guys? Gak ada guys. Oh, ternyata mereka malah ngerumpi guys. Oke, yang penting mereka baik-baik saja guys. Untuk saat ini, kita akan tetap berada di pulau ini guys. Karena aku masih penasaran. Misteri apa sebenarnya yang tersimpan di pulau aneh ini? Yap, sensei. Keluar dulu nih sih. Kita akan mencoba mengamati pulau ini dari luar. Kuharap sebuah petunjuk akan bisa terlihat jika kita mencoba mengamatinya dari kejauhan. Singkat cerita, setelah malam mulai kembali datang. Aku mencoba memperhatikan keadaan di sekitar pulau dengan sangat jeli. Tapi, sebuah keanehan yang biasanya muncul malam ini tak ada satu pun guys. Jadi, ku memutuskan untuk beristirahat saja. Karena untuk menghemat energi dan mengembalikan stamina. Kesokan paginya, setelah matahari mulai kembali terbit. Aku dan saya memutuskan untuk meninggalkan pulau ini saja. Walaupun misteri dari pulau ini belum terukap sepenuhnya. Tapi, ya kita akan mencoba lanjut berpetualang saja guys. Lagi pula, jika tetap di tempat ini akan sangat berbahaya. Apalagi dengan kemunculan makhluk aneh yang bertantuk itu guys. Oke, petualangan besar pun mulai kami lanjutkan lagi. Singkat cerita, hari demi hari telah berlalu. Setelah berjalan cukup jauh dari tempat atau pulau sebelumnya. Akhirnya, aku dan sensei mencoba mempir ke sebuah pulau lagi guys. Kita harus mencoba mengumpulkan beberapa bekal makanan tambahan. Karena persediaan yang kami miliki sudah mulai menipis. Jadi, dengan cepat aku langsung mencoba memburu sapi-sapi yang ada di tempat ini. Lalu, setelah malam kembali tiba, beberapa mob-mob jahat mulai kembali bermunculan. Seperti zombie dan juga mob aneh yang terlihat di sana guys. Oh, no. Makhluk apa itu guys? Oh, besar banget. Waduh, waduh. Beset, beset, beset. Sepertinya aku harus menghindar. Dan, tunggu dulu. Ada anak buahnya. Ada anak buahnya cuy. Oke, kita serang guys. Gak terlalu kuat sepertinya. Tapi anak buahnya banyak. Awas, sensei. Awas, sensei. Mundur dulu, sensei. Dan patung bocil ini ngapain juga ikut-ikut muncul segala. Ya, kita fix x guys. Kunyang mulai muncul lagi. Kita kabur saja. Sensei, kabur, sensei. Dengan berlari cepat, kami berdua pun mencoba menghindari kerumunan musuh-musuh yang terus bermunculan. Singkat cerita, setelah matahari mulai kembali bersinar, kali ini aku memutuskan untuk segera kembali ke kapal saja guys. Dengan cepat, pergi ke perahu kecil dan langsung segera meninggalkan pulau ini. Oke guys, saatnya bagi kita berdua untuk kembali berlayar dan mencoba mengelilingi dunia lagi. Setelah berpetualang ke sana kemari, sepertinya aku dan sensei memutuskan untuk membuat sebuah markas guys. Jadi, kita akan mencoba mencari sebuah pulau yang akan kita jadikan markas. Tanpa berlama-lama, proses perjalanan pun kami mulai kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari demi hari telah berlalu. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, pada akhirnya aku dan sensei memutuskan untuk berhenti di sebuah pulau lagi guys. Dan sepertinya, kita akan mencoba menjadikan pulau ini sebagai markas kita guys. Oke, kita cek terlebih dahulu. Sensei, gimana sensei? Cocok, sensei? Oke guys, kita akan coba berhentikan kapalnya terlebih dahulu dan mulai memeriksa keadaan di pulau ini. Terlihat pulau ini tak terlalu besar dan keadannya juga sangat hijau. Jadi cocok untuk kita jadikan markas guys. Tinggal kita rapikan saja pohon-pohonnya agar tidak terlihat seperti hutan. Kini, tanpa menunda waktu lagi, proses pembuatan markas pun segera kami mulai. Terima kasih telah menonton! 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 Ya namun senjata ini masih belum bisa digunakan guys Masih harus di crafting lagi Tapi karena keadaan sudah malam Jadi kumutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu Keesokan paginya Kuawali pagi dengan mencoba membuat sebuah senjata seperti hari sebelumnya Kembali bergerak langsung segera menuju ke markas Kemudian saatnya menyempurnakan senjata yang kita buat tadi guys Jadilah Swarmer Launcher Kita buat dua satunya untuk CPA Sensei guys Dari tadi kemana Sensei itu guys Mungkin masih ngurusin para villager guys Oke saatnya kita coba Wow Sensei digigit sesuatu guys Kita cek dan kita lihat Ya akhirnya senjata ini jadi guys Senjata peluncur Swarmer Atau seperti ikan piranha guys Ya mantap jiwa Akhirnya Oke kita akan langsung coba pada hewan guys Disini ada pik Jadi kita akan langsung coba tembak seru Langsung digigit guys Wow keren banget Jadi kita akan langsung berikan pada Sensei Ini sih Ambilin sih coba Sensei Kita coba pada hewan-hewan lain Disini ada domba Kita coba Wow Dan mantap jiwa Akhirnya keren banget Wah weh 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 Kalau diserang ke gue Sensei Waduh buset si PA ini ngajak perang guys Ngajak gelut lu Wow kabur dulu Kabur dulu Oh no kabur dulu guys Kabur dulu ini sejak sama kantuan Waduh stop Sensei Waduh oh no Oh no kabur Kini setelah markas selesai Aku dan Sensei memutuskan untuk kembali berpetualang guys Kali ini kami berdua akan mencoba mencari sebuah Felix lagi guys Dan mencoba mengumpulkan para villager untuk dibawa ke tempat ini Lalu Untuk kapalnya Aku dan Sensei akan menggunakan kapal yang lama saja guys Karena di kapal ini barang-barangnya sudah banyak Jadi kita tidak perlu mindah-mindahkan lagi Oke saatnya kembali berpetualang Mencari Felix dan mengumpulkan para villager Tanpa menunda-nunda waktu Petualangan pun segera kami mulai Hari demi hari telah berlalu Waktu demi waktu telah berganti Setelah sekian lama kami berdua melakukan perjalanan Pada akhirnya Ya aku dan Sensei bertemu dengan sebuah desa lagi guys Sesuai rencana Kami berdua akan mencoba berhenti di desa ini Dan mulai mengumpulkan para villager-villager Namun untuk saat ini Kita akan mencoba segera beristirahat saja Agar menghemat energi dan menghindari musuh yang datang Oke guys inilah dia saatnya bagi kami berdua Untuk mencoba mengumpulkan para villager Sensei berpencarin sih Berpencarin sih Kumpulkan para villager-villager yang bagus dan hebat Untuk menjadi kru kapal kita Wow kau terpilih kau Oke dan di bagian sini Kau juga terpilih Kau juga terpilih Wow ada banyak guys Bawa semua Sensei Bawa semua saja Satu persatu Para villager-villager ini mulai kami pindahkan ke kapal guys Mereka semua sangat senang karena gajinya di atas UMR Bahkan ada salah satu dari mereka yang meminta untuk menjadi wakil kapten guys What? Oh tidak Tapi ya kita lihat saja nanti Lalu proses pengumpulan villager pun kulanjutkan Di hari berikutnya Pekerjaan kami berdua masih belum selesai Untuk memindahkan para villager-villager ini ke kapal guys Tapi saat hujan mulai datang Ternyata makhluk-makhluk aneh mulai bermunculan Dan ini makhluk apa? Wow wow Sepertinya dia memegang gergaji mesin guys Kita akan coba senjata Swamp Launcher Sir Waduh Buset malah jadi kepala ikannya guys Oh no Oh no Digigit gak dia? Uh Kemudian Lanjut kembali memindahkan para villager-villager Tapi Keadaan sepertinya sudah mulai tak aman Oleh karena itu aku harus segera cepat Mindahkan para villager-villager Ini Sensei Amankan villager yang ada di kapal ini Aku akan mencoba memastikan Makhluk apa ini guys Kita coba deketin Uh Ternyata Nenek gayung guys Bukan bukan Mumi Mumi Buset Gak makan berapa hari aja guys Oke kita bukul Dan ini adalah rajanya Mumi Sa Uh Buset Kita hajar guys Oke Akhirnya berhasil mengalahkan rajanya Mumi Ya oke Kesokan paginya Matahari kembali bersinar dengan sangat cerah Karena para villager-villager juga sudah ada di dalam kapal ini Jadi Aku dan saya memutuskan untuk segera kembali ke markas saja Lalu Perjalanan kembali pun kami Mulai Gua harap gak kesasar guys Singkat cerita Setelah melalui pencarian yang sangat panjang Pada akhirnya markas kami ketemu guys Wah Sebenarnya kita sempat kesasar guys Tapi setelah melakukan pencarian dengan waktu yang sangat lama Pada akhirnya markas ini ketemu lagi guys Oke Dan saatnya kita untuk mencoba menepi Memarkirkan kapal ini di pelabuhan Oke Kita parkir di sini saja Dan mulai melihat-lihat keadaan di sekitar terlebih dahulu guys Sensei Para villager aman Oh Blood Moon Lalu Ternyata keadaan di malam ini adalah malam bulan Blood Moon Oleh karena itu Ku mutuskan untuk segera berlindung saja guys Sensei Sensei Aduh malah ngobrol dia guys Para villager Masih aman semuanya Ada 1, 2, 3, 4 Di sini juga ada 5, 6, 7 Kayaknya 10 lebih Sensei Mana yang lain Sensei Ada di atas Oke 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 Semuanya tetap diam di tempat ini Jangan ada yang keluar dari kapal Keesokan paginya Setelah malam berakhir Ku langsung mencoba memeriksa keadaan di sekitar markasku Dan ternyata Makhluk-makhluk mengerikan itu masih banyak yang belum pergi guys Wow Tapi sebagian besar dari mereka sudah terbakar api Mungkin hanya sebagian saja yang tahan terhadap sinar matahari guys Lalu sebelum menurunkan para villager-villager dari kapal Ku langsung mencoba membereskan Makhluk-makhluk jahat yang masih tersisa Ini guys Oke Waduh Buset Makhluk pencuri obor sebelumnya ternyata juga menghancurkan glowstone-glowstone ini guys Sepertinya makhluk itu tidak suka dengan cahaya Jadi kita akan langsung ambil glowstone-nya guys Nanti kita akan pasang lagi Dan ini patung ini juga ngapain disini kita hancurkan Dan waduh ini creeper lompat Wow disini ada kunyang juga Ya kita bereskan semuanya satu per satu Beberapa saat kemudian Setelah keadaan mulai aman Aku dan Sensei mulai memindahkan para villager-villager ini satu per satu ke dalam markas guys Kunaikan mereka ke dalam perahu Dan menyuruh Sensei untuk memindahkan mereka dengan aman Setelah melalui waktu siang dan malam Kami berdua masih terus mencoba memindahkan para villager-villager PA ini Dan alhasil ya pemindahan pun selesai Sebagian dari mereka sudah ada di atas guys Sudah Sensei pindahkan Dan itu si kepala piramid itu ngapain juga datang lagi kesini Oke guys kita bereskan saja Setelah itu Aku langsung mencoba segera kembali ke kapal Untuk mengambil item yang sangat penting Ya ini adalah kepala naga guys Kita akan coba pasang di pintu gerbang Masuk Oke kita akan pasang di bagian tengah kepala naganya Sebagai simbol dari tempat ini Biar kelihatan keren guys Bisa mengalahkan naga gitu Oke kita pasang disini Se... Iya pasang di bagian tengah Oke mantap jiwa Wow keren banget coy Ada simbol kepala naganya Coba kita cek Oh gak simetris coy Waduh buset tapi gak apa-apa dah Kita biarin terlebih dahulu Di saat Sensei masih sibuk mengurus para villager di markas Kali ini aku kembali ke kapal Untuk mencoba membuat sebuah senjata baru guys Oke langsung kita crafting seperti ini Dan ya Jadilah Molten X guys Kita buat dua Buat Sensei satu Lalu berikutnya Gue akan langsung perkenalkan Kru baru yang akan menjaga kapal ini guys Ya Dia adalah si Mugiwara Wow Oke Kau jaga kapal ini dengan baik ya Saat sudah besar Dia akan menjadi seorang petani guys Dan tentu saja akan menggunakan topi jerami Di hari berikutnya Tiba-tiba keadaan di sekitar markas ini Mulai menjadi sangat kacau Karena serangan dari monster-monster aneh Yang tak tahu muncul dari mana Tapi sepertinya Dia ada di pulau yang pernah kita datangi sebelumnya guys Makhluk seperti ini Sama Oh Oh kok banyak Makhluk apa ini guys Oke kita serang Kita lawan Karena kau sudah datang ke markas Jadi kita akan coba kalahkan saja guys Oke Oke Wah Buset Buset banyak banget cuy Wah Oh no Oh no Sensei Lindungi para villager-villager Sensei Aku akan mencoba mengalahkan mereka semua Ya Kita coba mengalahkan mereka satu persatu guys Ya Kabur dulu tapi Dan Mulai bertarung Kami tak tahu Apa sebenarnya penyebab makhluk-makhluk itu datang kemari Namun yang jelas Untuk melindungi markas kita Aku dan saya akan terus berjuang Untuk mengalahkan musuh-musuh yang datang Selamat mencoba